Pada waktu itu saya langsung tertunduk Ya Allah begitu baiknya Tuan Haji dan Puan Hajah ini Mereka yang mungkin tidak ada kaitan keluarga dengan saya Mereka pun kami pun hanya baru kenal dalam lebih kurang dalam setahun terakhir Tapi Tuan Haji dan Puan Hajah itu begitu percaya sama saya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Ca'amu Jib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dijauhkan dari segala merobahaya malam petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian ya Dari channel Rushdie Sharif lagi guys ya Disini ada sebuah video yaitu subhanallah kebaikan orang Malaysia dapat mobil baru Hah? Dikasih mobil guys dikasih kereta sama orang Malaysia guys Oh my god segitunya ya Kebaikan orang Malaysia kepada seorang guru yang dari Indonesia guys ya Mengajar untuk murid-murid yang ada di Malaysia ya Masya Allah dapet kereta baru guys Wah 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 masya Allah guys saya juga enak lah Nah langsung saja guys kita play videonya tapi seperti biasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada sumber videonya guys Yaitu kepada channel Rushdie Sharif guys Langsung saja kita play videonya guys let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi bersama saya Budi Sharif Baiklah pada kali ini sesuai dengan judul yang saya bagi Iaitunya tentang kebaikan orang di Malaysia ini ya Kalau kita bicara tentang kebaikan ini banyak kebaikan-kebaikan yang orang ini bagi sama kita Baik orang-orang yang ada di Malaysia ini maupun yang ada di Indonesia Betul, betul Ataupun di mana-mana kita pergi ya Betul banget Asalkan yang kita baik Betul Kita pandai memperlakukan orang dengan baik Betul Kita pandai bergaul dengan orang Kita pandai menyesuaikan dengan lingkungan kita di mana kita berada Betul banget Pernah kita dengar di mana bumi dipijak di situ langit dijujuk Betul banget Dimana pun kita berada kita mesti pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan kita Apalagi dengan kita yang merantau ini Yang namanya merantau kita pasti jauh daripada rumah sendiri ya Betul Merantau ini bukan saja hanya di luar negeri Bisa saja nanti dalam negeri kita juga Tapi mungkin beda provinsi Betul Atau mungkin beda kebupaten Betul Itu pun merantau juga Karena yang merantau ini adalah kita keluar dari kampung kita Kita betul Jadi ketika kita pergi merantau ini Pesan saya salah satunya adalah kita mesti pandai menyesuaikan dengan lingkungan kita Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan kita Bagaimana kita mau hidup bersosial dengan masyarakat di situ Kita mesti hidup bersosial Karena kita perlu bantuan orang lain Kita perlu hidup dengan orang lain Mana bisa kita buat sendiri ya Kita di dunia ini ingin hidup sendiri Kita semua ingin sendiri Mana bisa Jadi Ketika saya merantau di Malaysia ini Ketika saya sampai di Malaysia ini Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang saya terima di sini Karena kuncinya seperti tadi Kita mesti bisa menyesuaikan dengan Dimana kita tinggal Benar banget sih guys ya Kalau kita istilahnya itu pintar-pintar membawa diri kita Istilahnya kalau kita ke suatu tempat yang baru untuk kita Lalu kita fahami bagaimana cara hidupnya Memahami bagaimana tradisi dan budayanya Lalu kita mengikuti dan menjadi orang baik di sana Maka insya Allah orang lain itu akan baik kepada kita Jadi kalau kita membawa kebaikan Maka orang lain akan memberikan kebaikan juga kepada kita Yes ya Allahu Akbar Begitu banyak kebaikan-kebaikan yang saya terima Waktu merantau di sini ya Sebetulnya ketika saya merantau waktu di Indonesia dulu Karena kan tadi saya bilang merantau itu Kita keluar dari kampung kita Waktu saya S1 di Pekanbaru Banyak juga kebaikan-kebaikan orang yang saya terima Tapi pada saat ini saya akan cerita tentang satu kebaikan Yang saya terima di Malaysia ini Dan mungkin pada masa yang akan datang saya akan Apa nih guys ya Termasuk halal yang akan menyelamatkan dari api neraka Adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Dengan harta dan ucapan Cerita lagi tentang kebaikan yang lain Jadi dikarenakan pada hari ini adalah hari Jumat Hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam Hari yang paling mulia diantara hari-hari yang lain ya Jadi pada hari ini saya ingin bercerita Ingin berkongsi lah kepada kita semua Tentang satu kebaikan yang saya terima di Malaysia ini Ketika saya berada di Malaysia ini Yaitunya saya mendapatkan sebuah mobil Mobil ini baru ya Oh my god Mobilnya bukan second Saya kira gini loh guys Yang saya pikirkan tadi adalah Gak mungkin lah dikasih mobil baru Pasti dikasih mobilnya Itu mobil yang second Atau bekas-bekas pakai lah macam itu Ternyata guys Pengakuan daripada Abang Rushdie Ini baru loh Baru dari seorang Tuan Haji dan Puan Hajah Suami istri ini Mereka begitu baik dengan saya Karena saya datang ke rumah mereka Untuk mengajar Mengajar Tuan Haji dan Puan Hajah tadi Dan juga anak-anaknya Jadi istilahnya saya mengajar mereka sekeluarga ya Jadi pada waktu tahun 2018 itu Saya memang berkeinginan untuk punya mobil ya Tak kisahlah apapun lah nama mobil itu Yang penting saya ada mobil Karena 2018 itu saya ingin bertahun Jadi pada tahun 2018 itu Tepatnya bulan 6 8 Jun 2018 Jadi pada waktu itu Alhamdulillah saya diberikan rezeki Untuk bisa menyunting seorang perempuan Yang sekarang dia adalah istri saya Jadi Alhamdulillah Ya Allah Jadi pada waktu itu Setelah kami nikah Saya bawa istri saya ini ke Malaysia ya Selepas itu raya puasa Dan cerita punya mobil ini Masih berlanjut sampai Saya bawa istri saya ini ke Malaysia Dan pun saya dah bincang dengan Ejen-egen yang menguruskan kereta ini Katanya untuk punya mobil ini Mesti ada penjamin Disitulah saya macam menyerah Dalam pandangan saya pada waktu itu Mungkin saya belum ada rezeki Untuk mendapatkan mobil Saya pun bincang dengan keluarga Katanya memang untuk mengambil mobil disini Mesti ada penjamin ya Karena pengennya mengambil mobil ini secara kredit Kalau baru mana bisa kan mahal juga Karena orang ejen itu karena minta penjamin Penjamin pun mesti orang tua kita sendiri Orang tua kita pun yang mesti bekerja disini Jadi disitulah saya berfikir Mungkin belum rezeki saya untuk punya mobil Saya berceritalah dengan Tuan Haji tadi Dengan Puan Haji tadi Alhamdulillah Satu bulan dua bulan setelah itu Pada masa 2018 Saya bawa istri ke sini Dan Tuan Haji dan Puan Haji tadi bertanya Bagaimana perkembangan Rencana pengen punya mobil Saya bilang saja Mungkin belum rezeki Karena ejen itu minta ada penjamin Sedangkan mak ayah saya di kampung Memang ayah saya IC Tapi ayah pun di kampung Jadi tidak ada bisa yang sebagai penjamin Keluarga saya pun ada disini Di Malaysia ini Tapi mereka tidak bisa jadi penjamin Karena bukan orang tua kandung saya Jadi pada waktu itu Bulan 7 tahun 2018 Alhamdulillah Tuan Haji dan Puan Haji itu Bagi berita gembira lah kepada saya Karena apa kata mereka Mereka ingin bantu saya Jadi mereka akan beli cash mobil itu Dan saya akan membayar bulan-bulan kepada mereka Jadi pada waktu itu Saya langsung tertunduk Ya Allah Begitu baiknya Tuan Haji dan Puan Haji ini Mereka yang mungkin Tidak ada kaitan keluarga dengan saya Mereka pun Kami pun hanya baru kenal dalam Lebih kurang dalam setahun terakhir Tapi Tuan Haji dan Puan Haji itu Begitu percaya sama saya Untuk mereka beli mobil baru Dan saya akan bayar bulan-bulan kepada mereka Ya Allah Kemana kita akan mencari orang seperti ini Susah kita mencari kebaikan orang seperti ini Dan pada waktu itu mereka bilang Carilah hari Dan kita akan pergi ke dealer mobil itu Pilih mobil yang mana Terserahlah Dan waktu itu saya berfikir Pengen juga mengambil mobil yang mahal-mahal Tapi tidak mungkin Nanti kalau saya ambil mobil mahal-mahal Yang susah pun saya juga kan Jadi pada waktu itu 25 Juli 2018 Kami bersepakat lah pergi ke sebuah kedai mobil atau showroom Dan pada waktu itulah saya dapatkan mobil baru Azia Merah Sebetulnya waktu itu saya ingin ambil Pera 2 Mavi yang terbaru ya Jadi pada waktu itu kebetulan Sedang peralihan kekuasaan di Malaysia ini Dan perubahan juga daripada GST ke SST Jadi pada waktu itu Mavi yang saya nak itu Habis untuk di semua najjung Kecuali ada waktu itu Satu Mavi yang warna biru-biru muda macam itu ya Tapi saya tidak suka warnanya Dan akhirnya kata Tun Haji pun hajah Ambillah Azia Merah ini Merah ini pun bagus cantik warnanya Jadi pada waktu itu Saya dengarlah pandangan mereka Saya pun berfikir Apa salahnya dicoba kan Dan akhirnya lama-lama Saya suka juga dengan yang warna merah ya Alhamdulillah Jadi disitu saya berfikir ya Alhamdulillah ya Allah Baiknya Tun Haji dan Tun Haji ini Mereka yang Kami tidak ada ikatan keluarga Kami pun hanya baru kenal dalam setahun terakhir waktu itu Tapi dengan kebaikan hati mereka Mereka mahu bantu saya Alhamdulillah Saya doakan Tun Haji dan pun hajah Saya keluarga selalu sehat Selalu dimurahkan rezeki Selalu dalam lindungan Allah Dan segala urusannya dimudahkan Amin Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Kalau Tun Haji dan pun hajah melihat video ini Maafkan saya Kalau selama ini Saya banyak buat salah Khilap kepada Tun Haji dan pun hajah Mudah-mudahan kita semua Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Itulah salah satu kebaikan Orang-orang yang ada di Malaysia ini ya Dan pada waktu itu Juga saya berfikir Bahwa saya dapatkan mobil itu Adalah Sempenah hari Kelahiran saya Karena saya lahir pada tanggal 22 Juli Dan saya dapatkan mobil baru itu 25 Juli Dan juga saya rasa Waktu itu adalah rezeki kami berkahwin Karena kami juga baru berkahwin Kami baru kahwin Nah ini guys ya Stop dulu sebentar ya guys ya Jadilah kekayaan lewat pernikahan Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih aneh Daripada seorang laki-laki Yang tidak mencari kekayaan lewat pernikahan Padahal Allah telah menjanjikan Jika mereka miskin Maka Allah akan mencukupi mereka dengan kerunianya Ya maksudnya yaitu Jika seorang menikah Untuk menghadap itu Allah subhanahu wa ta'ala Maka insya Allah akan dibukakan pintu-pintu rezeki Lebih daripada sebelum menikah Allah wa akbar Jangan takut Kalau kawan-kawan menikah ya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah sudah menjamin Untuk mencukupinya Allah wa akbar Daripada sebelum menikah guys ya Ayo Yang belum menikah nikah guys ya Daripada bermaksiat-bermaksiat ya Bulan 6 tahun 2018 Dan bulan 7 Dapatkan mobil Dan juga pada waktu itu Juga rezeki anak ya Karena 25 Juli saya dapatkan mobil Dan awal bulan 8 itu Kami dapat tahu Saya bawa istri lah ke klinik Alhamdulillah Istri saya Rupanya hamil Alhamdulillah Jadi dalam pandangan saya Itulah rezeki kahwin Rezeki anak juga Alhamdulillah Jadi pesan saya kepada kita semua Selalulah berbuat baik kepada sesama Kalau kita hidup bermasyarakat ini Kita mesti bersosial Dan kemanapun kita pergi marantau ini Jangan pernah kita sendiri-sendiri Kita mesti bergaul dengan orang Kita mesti pandai bersosial dengan orang Kita mesti baik dengan orang InsyaAllah Selagi kita baik dengan orang Selagi kita pandai menempatkan diri Di pada tempatnya Disitulah kita akan dihargai orang lain Kita pandai menghargai orang lain Maka orang lain pun akan pandai menghargai kita Kita baik kepada orang lain Maka orang lain pun akan baik sama kita Alhamdulillah Saya doakan kita semua yang hidup merantau ini Pandai bersosial Pandai hidup bermasyarakat Pandai berbuat baik kepada orang lain InsyaAllah Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya Supaya banyak memberikan manfaat kepada orang ramai Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Itulah tadi kesih yang disampaikan oleh ustad Ataupun bisa dikatakan ya Cikgu Rusdi Syarif Atau bisa dikatakan juga Abang Rusdi Syarif Kalau saya macam memanggil abang Mungkin lebih tua beliau ya Dan MasyaAllah Sangat-sangat seronok sekali Yang dikisahkan Berkenaan dengan kebaikan Kebaikan orang Malaysia Kepada beliau ini Yang kenal Satu tahun terakhir seperti itu Dan MasyaAllah Menjadi apa ya Asbab ya Abang ini mendapatkan mobil baru Kereta baru guys Grace lagi Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Lailham Setiap kebaikan Pasti Allah SWT Akan memberikan kebaikan pula Jadi apabila kita berbuat baik kepada sesama Maka insyaAllah ya Maka insyaAllah orang lain Akan berbuat baik kepada kita Ya Dan ingat bahwasannya Allah SWT Merintahkan kita untuk senantiasa Berhusnudan kepada Allah SWT Apabila kita berpersangka baik kepada Allah Maka insyaAllah Allah SWT Akan mengijabah persangka baik kita itu Macam itu Ana inna dhanna abdibi Di dalam hadis kudsi disebutkan Bahwasannya Allah SWT itu Tergantung ataupun terserah ya Persangka hambanya Kalau berpersangka baik kepada Allah Maka Allah akan berikan kebaikan itu Tapi kalau kita berpersangka buruk kepada Allah Maka keburukan itu akan datang kepada kita Semoga keimanan dan ketakuan kita Senantiasa bertambah dijaga oleh Allah SWT Dan menjadi orang yang senantiasa Mendekatkan diri kepada Allah SWT Jazakumullah Khair Abang Rushdie Sharif Atau Ustaz Rushdie Sharif Yang sudah berkongsi kepada kita semua Ingat dimanapun kita berada Maka tetaplah sebarkan kebaikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!